Alhamdulillah Terus mendekat kepada Allah Setiap huruf Al-Quran yang dia baca Tangga mendekat kepada Allah Setiap langkah dia ke masjid Hadis sahih muslim Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki Dingin-dingin gelap-gelap Tapi tetap berjamah di masjid Kelak di akhirat mendapat cahaya sempurna dari Allah Tuba-tuba-tuba beruntung-beruntung Siapa ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mereka yang jauh dari masjid Tapi tetap berjamah ke masjid Langkah yang jauh menuju masjid Langkah yang mendekatkan diri kepada Allah Setiap kita menjaga wudhu Setiap gerak wudhu dari mencuci muka, tangan, kepala Subhanallah Sallamun ilallah Setiap lafad zikir Subhanallah 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 Sallamun ilallah Setiap sedekah Rupiah demi rupiah Sallamun ilallah Setiap perkataan baik Apalagi dakwah Sallamun ilallah Subhanallah Dekat Mendekat kepada Allah Allah punya sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim Maka hamba yang dekat dengan Allah Allah percikan sifat rahmatnya Makin dekat Makin besar rahmat Allah berikan pada dirinya Subhanallah Inilah menjadi jawaban kunci surga Kunci surga itu Pintunya terbesar Ar-Rahman Ar-Rahman Yang dimasuki oleh orang-orang yang pengasih, penyayang Orang-orang dermawan Orang-orang yang murah senyum Orang-orang yang rendah hati Al-Ghudban Orang yang gampang marah Pendengki Pendendam Pemutus silaturahim Tempatnya bukan di surga Al-Ghudban Finar Ketika ditanya ya Rasulullah Sampaikan secara singkat pintu surga Apa? Caranya apa untuk mendapatkannya? La takdob Jangan mudah marah Apalagi ya Rasul Jangan mudah marah Apalagi ya Rasul Jangan mudah marah Tadukul jannah Kau akan mudah masuk surga Karena itu hamba Allah Yang paling dekat dengan Allah Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena amat sangat dekat kepada Allah Tahajud beliau Gak ada bandingnya Sampai kaki beliau bengkak Tidak terasa Saking nikmatnya solat malam Kalau soal ke masjid Beliau selalu datang lebih awal Kalau beliau melihat Bilal berdiri Bilal Puaskan aku dengan senandung azanmu Lalu beliau menikmati suasana azan Bilal Sedekah gak ada tandingnya Keberanian gak ada tandingnya Karena itulah rahmat Allah Besar sekali pada beliau Tidak tanggung-tanggung Rahmatan lil'alamin Maka seorang hamba yang mendekat pada Allah Hamba itu punya sifat rahmat yang sangat besar Seorang suami Yang terus mendekat kepada Allah Rajin tahajudnya Rajin ke masjidnya Rajin duhanya Rajin sedekahnya Dia mengakses rahmat Allah Maka berbahagialah Seorang istri Yang punya imam dekat kepada Allah Subhanallah Bisa dibayangkan Kalau seorang istri yang kuat tahajudnya Istri yang kuat baca Qur'annya Istri yang kuat duhanya Istri yang kuat jikirnya Dia mengakses rahmat Allah Maka Berbahagialah seorang suami Yang punya istri seperti ini Dia akan maksimal melayani suaminya Karena rahmat Allah pada dirinya Dan ketahui lah Dengan banyaknya hamba yang berzikir Banyaknya hamba yang hadir di majlis ilmu Di majlis zikir Allah menolak bala bencana terjadi pada negeri itu Allah menolak bala bencana untuk negeri itu Karena masih banyak hamba-hamba yang minta ampun Masih banyak hamba-hamba yang menangis Allahuakbar walillahilham Subhanallah Doa sangat mustajab Yakin insyaAllah Karena Satu doa di hijabah Semua doa di hijabah Al-Ali Allah Ikhwakfirullah Jangan lupa Hadirkan hati Dimanapun berada angkat tangan Jutaan yang mengangkat tangan Di hijabah Al-Ali Allah Satu semuanya di hijabah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa ala ahlihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ayi tabi'akum bi'isanin ila yamidin Allahumma ya Allah Telah banyak maksiat yang kami perbuat Telah banyak kezoliman yang kami lakukan Mulut banyak berdusta Ghibah fitnah sumpah serapah Marah-marah Kasar kotor sombong Mata melihat aurat yang bukan hak kami Telinga yang kami susah menjaganya Tangan perut sudah banyak Dari subahat sampai yang haram Kemaluan Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzinah Mabok judi Melakukan dosa-dosa besar Ya Allah Dalam kesaksianmu Duhai maha menatap Duhai maha mendengar Duhai maha mengetahui segala-galanya Kami mohon Turunkan rahmatmu untuk kami semua Rahmati kami semua dengan ampunanmu Ya Allah Ya Rabbana Jangan cabut hidayah yang telah engkau berikan pada kami Allahumma faqihna fiddin Al-ibnal hikmat al-Quran Wa sunnata Nabi Muhammad SAW Wa haqqikna bittakwa al-istikama Ya Allah pahamkan kami agamamu yang mulia Ajarkan kami hikmah Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad SAW Dan tetapkan hidup kami dalam kenikmatan istiqamah Nikmat istiqamah Solat malam kami Tadaburul Quran kami Berjamaah di masjid Solat duha Sedekah kami Jaga wudhu kami Dikir kami Senang berkumpul dengan hamba-hambamu yang salih Ya Allah bahagiakan kami dunia akhir Rabbana atina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa qina'adhaban nar Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma yasifun Wasalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi Rabbil Aala Terima kasih.